Roni Pati Nasarani dan bola gak mungkin bisa di split tuh gak mungkin. Lalu dia mulai karir dari Kapten Timnas Indonesia, komentator bola terbaik, bapak futsal Indonesia, pelatih termahal dan terbaik di Indonesia. Pelatih klub Petro Kimia Putra Gersik. Tapi akhirnya dia mengambil sebuah keputusan yang kita keluarga heran semua. Dia ninggalin bola, bola loh. Belahan jiwanya. Identitas dia. Iya. Untuk nunjukin bahwa gue lebih penting dari mula. Oh iya. Dia bilang kalo mau jadi orang hebat, jadi orang hebat di mata anak-anak dulu. Itu yang benar. Baru jadi orang hebat di lapangan. Dia bilang gini pertandingan selalu ada, anak-anak gak selalu ada. Kalo Yeri mati nih, dia harus tetap mati dalam kasih sayang saya sebagai seorang ayah. Itu komitmen dia. Hai ini gue Daniel Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual. Di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Thanks guys. Masih bersama gue di Daniel Tetangga Kamu dan bersama tetangga gue Yeri Pati Nasarani. Sebelum gue lanjut gue pengen ingetin dulu ke kalian untuk subscribe channel Daniel Mananta Network. Alright subscribe kalian itu sangat berarti banget buat gue, buat kita, buat engagement kita. Dan yang pastinya memotivasi kita buat bikin konten-konten yang menarik dan inspiratif. Pokoknya kamu akan merasa baik dan kamu akan merasa Tuhan. Alright langsung aja Yer. Tuhan itu bisa nangkep hati lu dimana aja gitu. Ada banyak, ada temen gue yang hatinya ditangkep ketika dia lagi di klop lah. Ketika dia lagi di strip klop lah. Ketika dia lagi di ketika dia lagi ngedrag sama temennya. Ketika dia lagi dan ketika lu lagi memutuskan untuk bunuh diri. Dan udah melakukan malahan. Sudah. Dan disitu kayak Tuhan Yesus nangkep hati lu disitu gitu. Dan disitulah dia memulai di titik gue paling rendah. Di titik yang sama dia mulai sebuah perkara yang besar. Yang dalam anugerah yang gue lagi jalanin sekarang ini bro. Gila ya. It's like lu sekarang ini lagi hidup dalam sebuah muzizat. Iya. Karena lu gak seharusnya ada. Gak seharusnya. Lu gak seharusnya hadir. Gak seharusnya. Ini kesempatan kedua nyawa serep gue bro. Gue ngaku ini nyawa serep yang gue lagi. Nafas yang lagi gue muter-muterin di hidung gue ini adalah serep cadangan. Kesempatan kedua. Yang harusnya gue tau persis bagaimana gue menjalankan kehidupan gue hari ini. Gitu. Ngomongin soal bokap lu. Iya. Jadi setelah akhirnya lu menemukan Tuhan di kamar tersebut. Apa yang terjadi setelah itu? Lu bener-bener tiba-tiba gak narkoba lagi. Lu keluar tiba-tiba muka lu lebih cerah dan lu sembuh gitu. Gue masih narkoba lagi sih. Kurang ajar ya. Iya. Biarpun lu udah dapet nyawa serep gitu ya. Jadi karena gue masih belum dapet. Nah sampe satu kali. Pemicu besar gini bro. Gue cerita sendiri soal bokap gue ya. Sure. Oke jadi bokap gue tuh orang paling gila bola. Belum pernah gue ketemui segila dia gitu. Jadi bola itu buat dia kayak agama. Mungkin agama kedua ya. Dulu rumah gue pagarnya bola. Lampu tamannya bola. Ruang tamu bola. Meja makan bola. Itu dia kenapa dia cukur rambut anaknya pun juga bola. Anaknya gak boleh. Oke. Segila, segila itu. Jadi Roni Patinasarani dan bola gak mungkin bisa di split tuh gak mungkin. Lalu dia mulai karir dari Kapten Timnas Indonesia. Wow. Pelatih terbaik. Komentator bola terbaik. Bapak futsal Indonesia. Nah ada satu momen dia itu pelatih termahal dan terbaik di Indonesia. Wow. Melatih klub Petro Kimia Putra Gersik. The best lah. Orang yang mungkin ya. Gue belum tau ya. Yang masuk istana pake training spark. Dan tidak ditegur bokap gue. Waktu itu lagi bareng Zidane. Oh iya. Zidane Zidane. Iya. Gitu. Tapi di saat yang sama. Dua anak laki-laki bro. Gue sama kakak gue. Begini. Nyemplung dalam narkoba. Hmm. Nah satu kali dia mesti pilih. Anak. Atau bola. Hmm. Kalau gue ditanya. Ya jelas bola lah. Anaknya bikin malu dia kayak gini. Hmm. Gue lah yang buat bokap gue jadinya. Orang cap berhasil di lapangan gagal di rumah. Ya gue. Hmm. Orang under estimate prestasinya karena gue. Gue aibnya. Ya. Tapi akhirnya dia mengambil sebuah keputusan yang kita keluarga heran semua. Dia ninggalin bola. Bola loh. Belahan jiwanya. Identitas dia. Iya. Ya. Untuk nunjukin bahwa gue lebih penting dari bola. Jadi dia ninggalin identitas dia sebagai seorang pemain bola atau pencinta bola. Untuk menjadi identitas ayah dari dua anak yang seharusnya memalukan dia. Mempermalukan dia. Mempermalukan dia. Itu sih malu. Dia pulang ke rumah. Tanpa kepastian. Hmm. Gitu loh. Ngokap bingung pemasukan dari mana. Oh iya. Dia bilang. Kalau mau jadi orang hebat. Jadi orang hebat di mata anak-anak dulu. Itu yang benar. Wow. Baru jadi orang hebat di lapangan. Dia bilang gini pertandingan selalu ada. Anak-anak gak selalu ada. Hmm. Wah disitu gue. Mulai. Terus dia buat lemper statement. Kalau Yeri mati nih. Dia harus tetap mati dalam kasih sayang saya sebagai seorang ayah. Itu komitmen dia. Dia rela kehilangan semua karirnya. Tapi dia gak rela kehilangan cinta kasihnya terhadap anak. Nah disitulah sebuah awal kehadiran dia di rumah. Wah gak gampang bro. Itu mungkin dua tahunan lebih. Oke. Gue selalu percaya bahwa kasih sayang yang akan memimpin ke sebuah yang namanya pertobatan. Iya. Bukan dikotbahin. Iya. Baru lo akan tobat. Iya. Bukan karena ditakut-takutin. You know. Gue sering misalnya dulu deh kita ngeliat ada orang demo-demo dia bilang. Tuhan benci banget orang yang isi sendiri deh gitu ya. Tuhan akan pastikan lu masuk neraka bla bla bla. Gue gak pernah ngeliat orang tobat gara-gara ngeliat kata-kata seperti itu. You know. Tapi justru karena dengan kasih sayang yang harusnya kita gak layak untuk terima. Kita akan tergugah dan kita ingin bertobat. Iya. Gitu. Itu yang terjadi sama lu karena bokap lu memutuskan untuk mengorbankan identitas dia sebagai pemain bola dan pencinta bola. untuk menjadi seorang ayah. Gue oke jadi sorry gue tadi lupa nanya. Ketika lu bunuh diri itu minum obat pembunuh serangga gitu ya. Itu umur bapak dan di kelas berapa saat itu? SMA. Dua SMA. Masih dua SMA juga saat itu ya? Jadi oh itu bener-bener setelah retret. Iya. Dua SMA abis itu oke. Ya rentetannya begitu tuh. Rentetannya begitu tuh ya. Gue dibuang sama temen gue di comberan ya udah gue eksekusi di tahun yang sama. Dan SMP kelas 1 sampe SMA kelas 2 itu kejadiannya. Tapi lu sendiri katanya menggunakan narkoba selama 9 tahun. Iya. Itu kan SMP kelas 1 sampe SMA kelas 2 cuma 5 tahun bro. Berarti masih ada 4 tahun struggle lagi tuh ya. Iya. Panjang sih. Panjang. Bokap lu sendiri akhirnya memutuskan untuk keluar dari bola itu? Itu menjelang gue lulus SMA sih. Oke. Belakangan lah. Oke. Men berarti udah tahun ke 7 lu masih menggunakan narkoba tuh ya? Iya. Oke. Tapi disitulah sebenarnya progresi paling tertinggi gue disitu tuh. Oke. Tapi itu pengorbanan paling tinggi bokap disitu. Dari semua. Jadi gini bro kadang kita doa kan. Kejak doa gue. Belum amin dompetnya udah gue bawa. Jadi dia begitu amin buka mata. Dompetnya udah hilang? Dompet gak ada gue juga gak ada. Oh lu juga hilang? Iya. Gue juga. Wow. Bertahun-tahun. Tarjamnya lah. Mendali emasnya. Penghargaan-penghargaannya. Hal-hal yang dia cintai habis. Bahkan sampe cincin kawin mereka bro. Gue pengen gini ya gue pengen konteks sedikitnya. Konteks sedikitnya. Kita baru aja ngeliat kemenangan yang sangat luar biasa di Ganda Putri. Di Olimpiada 2020 gitu. Tokyo 2020. Itu bener-bener kehebatan dua atlet Indonesia. Itu bisa merubah negara kita yang tadinya serba takut. Gara-gara PPKM. Takut sama virus. Takut sama. Banyak banget gitu ya. Tapi gara-gara ada dua perempuan Indonesia yang sangat luar biasa. Dan menang medali emas di Olimpiada. Satu negara ini ngerayain. Dan kita ngerasain suka citanya. Kita ngerasain kebahagiaannya, kebanggaannya. Ketika bendera Indonesia itu berkibar diatas bendera negara-negara lain. Itu kita yang kayak wow you know. Sampai itu, itu sehebat itu atlet. Dan sebangga itulah medali yang kita biasanya yang dipegang kita di rumah. Dan itu lu jual bro. Jadi gue tuh menghancurkan semua mimpi-mimpi yang dibangun bokap gue bertahun-tahun. Sampai ada yang cuma dia yang dapet satu penghargaan dari PSS sih. Itu pun gue jual. Wah cincin kawinnya tuh gue jual. Jadi kalo gue dicoret dari silsilah keluarga atau gue dilempar gue gak akan bales. Karena apa yang gue buat ke bokap itu mengerikan gini. Gak layak untuk seorang dia nerima perlakuan kayak gue gitu. Ya kan semua. Jadi tapi nih ya hampir tiap hari bro dia berdoa di kamar gue. Nangis. Suatu saat jadi hamba Tuhan. Sampe bosen gue. Satu kali gue tenang pintunya. Udah lah pak. Cukup lah. Gak mungkin berubah. Nanti dia doa ada polisi datang ke rumah gue buat rusuk. Kadang-kadang nih gue pulang mabok jam 3 subuh. Ada dia depan rumah. Gue keluar rumah bandar nih. Ada dia di depan. Di rumah bandar? Di rumah bandar. Jadi dia tau rumah bandar gue. Dia pake topi, celana pendek, sendal jepit. Dia gak pengen orang lain tau. Tapi dia pengen kasih tau bahwa dia juga mau hadir disitu. Nah kadang-kadang gue pikir gue pulang di gebukin. Ambon kan bro. Ambon kadang mukul anak dulu baru nanya dimana. Padahal anak udah di belakang. Gak pernah gue di fisik. Itu yang buat gue kadang-kadang bingung. Nah satu peristiwa paling bener-bener membekas ya. Gue anggap ini warisan bokap gue. Jadi gue di gebukin waktu itu di satu sekolah rame-rame. Dipanggil lah bokap dateng. Masuk dari gerbang ke ruang guru. Jam istirahat sekolah. Bro satu sekolah teriakin gue sama bokap maling. Bener-bener secara audio secara visual. Maling. Maling bener-bener makian. Kenapa bokap lu ada disitu saat itu? Karena bokap gue dipanggil. Sama sekolah? Sama sekolah. Nah bokap gue datengnya pas jam istirahat. Jadi semua tau gitu. Gue abis kasus digubukin bokap dateng. Karena lu malingin temen atau? Jadi gini gue tuh emang maling. Cuma untuk kali itu baru gue mau maling udah ada yang maling duluan gitu. Oh berarti yang kali itu lu tidak bersalah. Kali itu gue gak bersalah. Oke. Tapi gue kena getahnya. Oke. Gue digubukin rame-rame. Oke. Ya udah. Masuk nih. Gak bersuara gue sama bokap. Gue intip matanya berkaca-kaca. Gue udah gak berani ngapa-ngapain. Gue juga udah mulai berkaca-kaca. Itu kan kayak ngelempar ke muka. Terus gue diem aja gue diem jalan gitu. Karena ini bokap lu. Roni, Pati, Nasrani. Glora Bung Karno teriakin bokap gue. Hebat. Itu kita keluarga ampe bosen. Ampe bosen gitu. Wah bokap lu wah bokap lu wah bokap lu. Bosen gitu. Dan sekarang bokap lu. Sekarang bokap yang sama diteriakin maling gitu. Jadi yaudahlah. Gue bilang yaudahlah. Tau-tau dia rangkul gue. Di tengah teriakan orang. Lalu dia ngomong jelas sebenernya di kuping gue. Angkat muka kamu. Kamu bukan maling. Ingat kamu anak papa. Jalan lagi. Wah itu kayak. Kayak gue ketibanan. Satu ton vitamin bro. Itu kayak ini jujur ya. Kayak gue ngerasain hal yang lebih enak dari drugs. Itu kayak boom gitu. Kayak kaki gue kuat. Hati gue kuat. Pikiran gue kuat. Gue kayak. Orang lempar sesuatu yang tiba-tiba kayak ada. Story lain gitu. Kamu bukan maling. Kamu anak papa. Angkat muka kamu. Jalan lagi. Jalan gue akhirnya. Dan gue difonis gue dikeluarin. Gak apa-apa ya. Jadi. Gue sembuh karena. Tuhan. Gue juga sembuh karena. Bokap. Nokap. Adik perempuan gue. Family gue. Gue setuju sama lu. Waktu lu bilang. Ditakut-takutin gak. Orang. Gue ngobrol sama. Orang BNN dan polisi. Gue ngomong. Hukuman mati gak buat orang kapok. Gue udah bunuh diri gue sendiri. Udah hukum mati gue sendiri-sendiri. Sebelum hukum menghukum gue. Tapi cinta kasih kepedulian penerimaan pengampunan. Itulah yang buat orang kapok. Gue jera sekarang. Karena apa? Karena kepedulian. Lewat lu ngundang gue. Ya gue makin jera lah. Karena yang lu berikan sama gue adalah sebuah kepedulian ruang. Dan semakin. Banyak yang peduli. Ya jelas bangsa kita punya pengharapan yang luar biasa. Kemudian hari. Itu cerita powerful banget sih menurut gue. Dan ketika lu bener-bener sembuh. Itu kapan? Akhirnya. Akhirnya jadi karena gue kena kasus banyak. Terus bokap gue bingung kan. Maksudnya gue sudah mau sembuh. Bokap juga udah mau nolong. Tapi kayaknya gak dapet gitu loh. Karena gue tinggal di lingkungan yang. Waduh bandar dimana-mana. Akhirnya bokap gue ketemu lah dengan satu orang. Seorang pendeta muda. Terus dia ngobrol sama gue. Terus tiba-tiba dia bilang gini. Udah Yer kamu tinggal di rumah saya aja. Yakin pak. Saya gembok lima saya bawa bol loh. Kalau cuma rumah bapak begitu mah. Tapi karena gak punya pilihan ya. Dia punya anak perempuan. SMP. Anak laki-laki 4 SD. Dia panggil anaknya 4 SD. Nah mulai sekarang kamar kamu dipakai Kak Yeri ya. Oke Pih. Kaget sih. Pegang tangan saya. Dibawa kakak ke kamar dia. Ini kak kakak tinggal sini ya. Malam itu rumah gak ada pagar. Pintu gak dikunci. Tapi gue gak kayak. Kayak ke jebak sama kasih gitu. Terus gue denger mereka berdoa. Menangis doa buat gue. Untuk gue sakau mereka bijetin gue. Mereka bimbing gue. Bahkan mereka berani ninggalin kerjaan mereka yang. Jadi. Jadi. Bagian penting. Hanya untuk maksimal. Gue liat Tuhan bro disitu. Gitu. Disitu gue mulai punya disitu. Orang itu yang ngajarin gue doa. Semangat. Kenal firman Tuhan. Ya kan. Bagaimana bersikap. Bagaimana bernilai. Bagaimana membangun hidup. Gimana merajut kembali masa depan. Satu persatu. Nah jadi di rumah itulah. Satu malam. Lagi keadaan. Sakau nih. Bener-bener. Nah ini pertama kali gue doa nih. Serius gitu. Gue duduk. Gue coba bilang. Tuhan kalau Tuhan ada gue nyerah. Nah malam itu gue ngalamin sebuah. Jamahan Tuhan. Jadi. Itu pertama kali yang banget. Lu bener-bener akhirnya. Berserah. Berserah. Oke. Jamahan Tuhannya itu seperti apa? Jadi. Gue mengalami sebuah. Kehangatan cinta. Memang. Mungkin orang bilang fiktif sih ya. Tapi itu. Itu real bener. Ya. Gitu. Gue kayak ngerasa kayak. Penerimaan. Pengampunan. Gue merasa kasih. Gue merasa seperti. Orang boleh ngomong kamu sampah. Tapi kamu berharga dan mulia. Di mataku. Engkau tuh biji mataku. Taukah gak satu heler rambutmu jatoh tanpa si izinku. Betapa penting dan seriusnya. Saya. Jadi gue ngerasa gue gak dilupakan. Gue dicintai. Dan malam itu gue seperti menerima sesuatu yang. Ternyata selama ini gue cari. Mungkin itu cinta. Dan selama ini lu carinya di narkoba. Iya. Yang gue nyari terus yang lebih tinggi. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Dan gue dapetin itu waktu. Pertama kali. Dan gue tau banget itu Tuhan. Gitu. Dan sejak itulah pertama kali gue taruh. Gue memutuskan untuk tidak lagi sentuh. Jarum suntik gue. Mung sabu gue. Cimeng gue. Dan semua hal. Hmm. Dan mulai dari situlah gue. Mulai. Membangun. Meninggalkan yang buruk. Mulai membangun sesuatu yang baik. Hmm. Gitu. Hmm. Dan mungkin disitu ya. Kayak. Sebenarnya. Kematian lu. Iya. Disitu. Jadi Yeri yang. Dulu itu benar-benar mati disitu. Dan akhirnya lu. Jadi. Apa ya. Manusia baru lah. Tertransformasi gitu. Masih sakau gak tapi. Setelah. Momen tersebut. Ajaibnya. Berkurang 90%. Gila. Jadi. Itu gini. Jadi malam itu waktu gue. Malam berikutnya ya. Jadi gue diputusin lagu rohani. Hmm. Gue. Anti. Kan gue udah cerita. Gue anti sama hal rohani. Tapi waktu gue mendengar. Worship. Ada sebuah kedamaian. Hmm. Dia kayak punya tempat di batin gue gitu. Kayak ada yang gayung bersambut gitu. Hmm. Dan akhirnya gue ke distract dari sakau gue. Yang. Keluar air dari mata. Dari hidung. Muntaber. Linu. Meriang. Gue kayak ke distract dengan sesuatu yang lebih besar di. Di worship sama pengagungan itu. Oh wow. Bokap sama nyokap pernah ngeliat. Surat bunuh diri yang sempet lu tulis. Sempet. Jadi itu gue. Akhirnya gue empatin. Dan terus sekian lama mungkin udah. Gue udah berhenti. Berapa tahun gue lupa. Baru story itu berani gue buka. Pertama kali lu kasih tau ke mereka. What was that like? Kaget lah. Itu lu buka semua tuh? Gue buka semua. Bener-bener kayak. Gak ada rahasia sama sekali. Gak ada. Jadi. Bokap nyokap gue layak tau lah. Apa yang gue buat selama ini. Dan gue rasa itu. Itu bisa jadi sebuah pengalaman traumatis buat gue. Gue juga ngeliat ya sekarang ini. Lu melakukan banyak banget. Kayak gerakan toleransi. Is that like. Why? Kenapa? Kenapa lu ngelakuin itu? Tuhan. Yang gue sembah. Yesus. Dia cinta bukan cuma orang Kristen. Gue gak bisa hidup. Hanya untuk kalangan sendiri. Ya. Dan ketika gue mencintai orang-orang yang mungkin beda keyakinan. Gue gak bisa mencintai dengan cinta yang terselubung ya. Ujung-ujungnya ada maksud udang dibalik batu nih. Ya gue kutip perkataan Habib Hussein. Cinta gak punya agama. Semua agama punya cinta. Wow.